Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di revinaldo channel oke guys di kesempatan video kali ini mumpung lagi di rumah ya di warung kopi sederhana dari bambu aku ini ya teman-teman ini udah sore jadi kita harus nyalain lampunya dulu guys kita nyalain lampu mainannya dulu dan juga lampu ini biar kelihatan terang kayak gitu ya oke ini seperti judul ya untuk karena kemarin saya tuh sudah belanja apa itu kebutuhan minuman kekinian atau es boba ini ya kemarin di video sebelumnya aku udah belanja ini jadi aku mau masak ini ya versi aku guys ya dan insyaallah rasanya itu sangat mantap nah tentunya juga sangat mudah guys ya jadi aku mau masak boba kali ini ini udah aku siapin ya teman-teman nah ini untuk peralatannya ini kasih nah itu ya teman-teman bisa lihat untuk airnya ini setengah dari ini dulu guys ya setengah jadi gak usah banyak-banyak karena tahap yang pertama teman-teman kita harus nunggu sampai airnya berdidih kita hidupin ya jadi ini agak susah guys memang kombori ya bukan ini gak habis tapi memang susah bentar ya ini harus pakai tangan kanan Bismillahirrahmanirrahim oke kita fullkan ya guys udah nyala ya tuh apinya jadi tahap yang pertama kita harus nungguin sampai airnya tuh berdidih guys ya nah gak gitu ini kita beresin dulu karena cukup berantakan dan ini juga rasa-rasanya juga kebetulan banyak sekali yang habis tapi untuk minumannya masih ini kemarin video sebelumnya masih lengkap ini ya guys karena dalam waktu satu hari aku buat video ini guys nah terus ini rasa strawberry juga masih ada taro sama melon ini yang yang sangat laku jadi ketika teman-teman itu sudah jelas kira-kira apa kesukaannya yang pembeli yaudah itu aja guys ya daripada nanti beli yang lain tapi jalannya tuh lama guys nah kita tungguin dulu sampai mendidih oke ya sambil lalu menunggu kita beres-beres dulu teman-teman karena belum sempat beres-beres habis belanja di video sebelumnya itu ya ini cupnya masih banyak kita simpen di dalam sini stop ya ini juga ada plastik sini kita taruh sini aja plastik ya karena barangkali nanti ada yang beli banyak bisa kasih plastik guys ini tutupnya kita taruh sini juga cupnya yang lain taruh sini oke beres beres-beres ini sudah tinggal seperti biasa sampai jeribat guys kita bersih-bersih juga ya teman-teman nyapu biar warung kita ya apalagi yang kita punya bisnis tetap harus menjaga kebersihan teman-teman ya ini harus setiap hari ini ya teman-teman ini kalau nggak pernah disapu apalagi ini kan juga terbuat dari bambu ya ini kalau nggak bisa merawat memang bambu itu bener sih kelihatan indah tapi perawatannya itu sangat sangat apa ya sangat dibutuhkan lah intinya teman-teman kita bisa belajar dari sini teman-teman kalau kita tuh pengen sesuatu yang wah jadi kita perlu wah juga ya untuk dibalik ke sesuatu yang wah itu tadi apa sih kayaknya nggak jelas intinya gitu jadi ketika teman-teman tuh menginginkan sesuatu yang berharga otomatis kita itu ya pasti apa ya mengeluarkan sesuatu juga yang tidak gampang intinya kayak gitu guys ya kayak buambu ini memang kelihatan indah tapi perawatannya susah kayak gitu itulah kehidupan guys nah jadi itu ya teman-teman enaknya juga kenapa aku tuh pilih usaha warung kopi disini dan tepatnya juga nggak di pinggir jalan ini sengaja memang di desa karena target juga pasarnya luas dan juga yang dijual di warung kopi atau kedai kopi itu bisa bermacam-macam kayak gitu ya seperti menu yang satu ini aku lagi buat itu menu es boba atau minuman kekinian yang banyak diminati oleh kalangan anak-anak guys ya kita lihat dulu ini aku tutupi pakai ginian aja nah itu sudah berdiri guys ya teman-teman lihat ini sudah bisa untuk dimasukkan boba nya ya teman-teman sekarang kita guning dulu guys untuk boba nya jadi lumayan sih jadi untuk yang apa itu yang sedikit besar untuk modalnya ini buba nya ini memang mahal ya teman-teman satu plastik ini harganya kemarin tuh 25 ribu ya tapi ini gak aku masak semua ya teman-teman untuk mengantisipasi kalau tidak langsung ada pembeli kayak gitu jadi kita sedikit-sedikit sedikit-sedikit dulu ya mungkin ini setengah seperempat dululah kayak gini kurang lebih ya oke kita masukkan guys uh kebul-kebul guys ini sudah panas sudah sangat meridih ya langsung kita cemplungkan ini sangat mudah ya biasanya dikit-dikit dulu guys bismillah rohman rohim dikit lagi cukup ini untuk menyimpan bisa dilipat kayak gini ya guys ini jangan sampai ada udara biar ini juga tahan lama kayak gini ya cukup oh iya setelah sudah dicemplungkan ini harus diaduk-aduk ya teman-teman tujuannya biar gak lengket ini ya wuih semantap jadi misalnya ini sangat gampang sekali ya untuk masak masak buba kayak gini cuma apa ya yang menguras waktu ini dari sini ya teman-teman karena sebenarnya proses pengadukan gini ini bisa sampai memakan waktu setengah jam ya teman-teman karena ini kalau hanya sebentar takutnya dikeras jadi harus lama untuk ngaduknya gini sebenarnya gak sampai 30 menit bisa tergantung apa itu ini apinya ya guys jadi semakin besar semakin cepat yang jelas kalau dari aku ya ini kalau sudah kayak gini ini ini kan ke atas ke atas ya ini kalau masih pertama bisa ditambahkan air ya teman-teman masih belum kurang ya jadi kalau tambah air nanti ini otomatis akan menyusut lagi ini busanya ini guys ini butuh kita lihat warnanya dulu nah ini sudah hampir hitam guys ini sudah lumayan lama nah itu jadi sekali lagi aku kasih air biar ini gak gosong aduh kayak gitu secukupnya saja untuk penambahan airnya nah itu ya ini sudah hitam jadi ini sudah mateng sebenarnya ya teman-teman tapi aku mau nunggu sekali lagi sampai nanti ke atas ya habis itu aku cicipin dulu guys ini ini gak gak ada 30 menit sih mungkin 10 menitan ya teman-teman 10 antara 10 sampai dengan 20 menit lah maksimal itu sudah sudah mateng lah kurang lebih kayak gitu tapi teman-teman tetap harus bisa memastikan dengan cara digicipi guys ya ditilik kisik nah itu ya udah hampir ke atas lagi ini guys ini butuh kesabaran ini ya kita lihat ini udah mati ya apinya teman-teman jadi gak gemulupuk lagi guys nah ini ya jadi kalau sudah warna kayak gini hitam kayak gini ini kemungkinan sudah matang tapi kita pastikan lagi guys kita cicipin dulu ya kalau belum tahu rasanya kan kita gak bisa ngerasain oke kita cicipin dulu guys sedikit kita ambil satu saja guys ya gak usah banyak-banyak wih kok susah ini ini jadi sudah kelihatan hitam ya teman-teman aduh wih panas masih guys huh panas nah saya cicipin pas kalau ini sudah lembut sekali rasanya guys sip enak oke jadi ini tinggal naruh di wadah tertentu terserah teman-teman tapi ini aku manfaatin biar panasnya hilang dulu baru nanti di apa itu dipindah ke wadah kayak gitu ya khusus wadah boba oke terima kasih semoga bermanfaat ya teman-teman buat teman-teman yang ingin usaha jadi gak perlu kita berkecil hati meskipun kita punya dana seadanya ketika kita itu punya niatan insya Allah pasti ada jalan guys ya mudah-mudahan buat yang menonton dan yang ingin buka usaha dilancarkan rencananya dan diberikan kesuksesan bersama sampai jumpa bye-bye